Ibu kota Jakarta Tepuk tangan buat lang bondel Oke kita tinggalkan Untuk burung lang bondel Kita beralih ke yang lebih besar Di sebelah kiri ada burung yang cukup besar Badannya berwarna hitam, kepalanya berwarna putih Ada yang tau? Sopasatwa burung apakah ini? Ada yang tau? Iya, kurang tepat bapak Ada yang tau? Sopasatwa burung apakah ini? Rangkong ada yang bilang rangkong Iya, tepat sekali Ini adalah keluarga dari rangkong Sopasatwa Keluarga dari enggang juga Tetapi dia sering disebut juga sebagai julang emas Ya, untuk membedakan jenis Klamin jantan dan petina Untuk burung julang emas sendiri Bisa dilihat dari temboloknya Apabila berwarna kuning seperti itu Berarti dia yang jantan Sedangkan yang berwarna hijau keungguan Berarti dia yang petina Sopasatwa Dia mempunyai nama-namanya Yang di belakang adalah Bruno Sedangkan yang di depan adalah Julang emas Badannya berwarna putih Kepalanya berwarna hitam Ada yang tau, Sopasatwa? Burung apakah ini? Nggak tau Oke Ada yang tau, Sopasatwa? Nggak tau Oke Ini pasti tidak pada belum masuk taman burung ini, Mas Iya Tapi Urut langsung masuk taman burung ini atau masuk taman burung tapi lihat pingwin jalannya gini Oke Oke Ini adalah kanggaran yang gak daputi Sopasatwa Atau sering disebut juga sebagai petani hutan Kenapa kok dia sering disebut sebagai petani hutan? Karena pada waktu dia makan biji di bawah satu Bijinya akan dibawa terbang ke beda daerah Dan biji tersebut akan tumbuh di beda daerah Makanya dia sering disebut sebagai petani hutan Atau burung penebar biji terbaik, Sopasatwa Yang mempunyai nama-namanya adalah Roy Dan yang satunya bernama Ray, Sopasatwa Iya, dia baru berkomunikasi Nanti saya atau kamu Hei, saya atau kamu Saya atau kamu Oke, iya Kita akan coba Seberapa tinggi Roy bisa menangkap makanan yang akan dilempar oleh kipar kami nanti Apabila berhasil Dia menangkap makanan yang akan dilempar oleh kipar kami nanti Kita beri hadiah, Sopasatwa Yaitu tepuk tangan aja Oke, setuju? Tetapi apabila nanti satwa ini gagal Dalam menangkap makanan yang akan dilempar oleh kipar kami nanti Kita sorakin aja, Sopasatwa Tetapi bukan buruknya Kipernya aja, gak apa-apa Dilemparin juga gak apa-apa Yuk, lemparnya pakai apa Pangguan lepas sekali Yuk, masukin kota tim ya, Bu Ya, gak berdua pecah Tapi kalau berdarah, Alhamdulillah Oke, oke Kita akan coba di sebelah selatan sana, Mas Yang tadi bilang ranggong Kita kasih dia Aduhnya kok dilempar ke mas Oke, oke Kita akan coba di sebelah selatan Halo Oke Kita coba Satu Dua Tiga Oke Ya, tadi yang bernama Roy Sudah kita coba di sebelah selatan Kita akan coba juga yang bernama Ray 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 Kita coba di sebelah mana, Mas? Wah, itu Di utara sendiri, paling belakang Nah, itu Pakai baju coklat Tapi masnya bilang ke saya Mas, saya mau bikin pantun buat pacar saya gitu Tapi saya malu Lewatin mas aja gimana Tapi pantunnya gimana, Mas? Saya lupa Waduh ini Iya Saya kasih pantun mas Buat mbaknya, bukan masnya Oke Coklat-coklat biji genari Mbak yang baju coklat cantik sekali Weh, sayang Aka istri saya Oke, kita coba di sebelah utara Mas Kita coba Satu Dua Tiga Satwa tersebut adalah satwa yang suka berburu menggunakan kecepatannya Sobat Satwa Pada waktu dia sudah mendapatkan mangsanya Mangsa tersebut akan dibenturkan ke bebatuan atau ke pohon-pohon kecil Oke, kita tinggalkan untuk burung kangkareng dada putih Kita balik ke burung langbondol Burung langbondol adalah burung yang suka terbang di ketinggian 20-50 meter Sobat Satwa Bahkan dia bisa melihat mangsanya di ketinggian 50 meter Sobat Satwa Karena penglihatan dari burung langbondol sendiri Dia mempunyai penglihatan 8 kali lebih tajam daripada penglihatan manusia Karena retina yang ada di burung langbondol Dia mempunyai kecepatan 8 kali lebih cepat daripada retina manusia Sedangkan untuk makanan satwa tersebut di habitat aslinya Yaitu ada burung-burung kecil, tikus, dan gulat Sedangkan untuk habitat asli untuk satwa tersebut Karena satwa tersebut adalah satwa bermigrasi rata-rata dijumpai di pulau Jawa dan Bali Oke kita tinggalkan untuk burung langbondol Kita balik lagi ke burung kangkareng dada putih Kita akan gambarkan bagaimana burung kangkareng dada putih ini Dia mencari makan di habitat aslinya Yaitu berburu burung-burung kecil Menggunakan parunya yang cukup kuat dan panjang Dan sayapnya yang cukup ideal untuk dia manuver di udara Kita akan lempar makanan lebih pendek daripada yang tadi Itu menggambarkan bagaimana burung kangkareng dada putih ini Dia mencari makan di habitat aslinya yaitu di dataran rendah Tadi si Roy sudah kita coba di sebelah selatan Si Roy sudah kita coba di sebelah utara Sedangkan si Roy lagi kita coba di sebelah depan sini Oke halo ini adiknya sudah saya siap Saya siap nanti dilempar ke ayah saya aja ya Oke kita coba Halo siap ya di depan sini Siap Ini kemungkinan kejatuhan makanan lebih besar Karena ini lebih pendek Iya makanannya adalah pisang bukan bakso Baksonya di atas sana Kalau pesan 3 buat kita Kita coba di sebelah depan sini Siap Satu Dua Tiga Oke Satwa tersebut penyebarannya yaitu di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali Sumpah-sumpah Sedangkan untuk masa reproduksi satwa tersebut Yaitu dengan cara bertelur Telur yang dihasilkan yaitu 2-3 putir Dan akan dirame selama 40 hari Oke kita tinggalkan untuk burung kangkareng dada putih Kita balik ke yang lebih besar Yaitu ada burung julang emas Untuk burung julang emas ini adalah burung satu-satunya Yang dia mempunyai bulu mata paling cantik daripada burung-burung yang ada di dunia Sobat satwa Boleh fokuskan di bulu Wah ini sulit ini mas bilangnya Bulu mata Ini sulit Ya oke Itulah itu apa itu Bulu mata mempunyai burung julang emas Sobat satwa Dia mempunyai bulu mata tebal, melenging, dan rata Sobat satwa Jadi dia tidak pernah tanam bulu mata Sobat satwa Ya sedangkan pada waktu dia bertengger di pohon-pohon yang cukup tinggi Dia bisa berkoloni 5-15 ekor Sobat satwa Dan pada waktu dia Masa reproduksi yaitu Penanggara bertelur Seluruh akan ditaruh di pohon yang tinggi dan belubang Dan akan dirame selama 40 hari Sedangkan untuk si jantan sendiri Dia bertugas untuk mencari makan di habitat aslinya Untuk memberi makan si betina yang sedang mengeram Sedangkan untuk penyebaran satwa tersebut Yaitu ada di pulau Sumatra, Kalimankan, Jawa, dan Bali Sedangkan di Asia sendiri Yaitu di negara Malaysia, sama Indonesia Sobat satwa Oke Dengan tampilnya burung-burung di pentas ini Maka berakhir sudah pentas di hari ini Bagi sobat satwa yang ingin berfoto Sama burung-burung yang tadi buat show Ada burung kakak tua jambul kuning Ada burung pelang bondel Dan ada burung hantu juga Dan ada mako BNG juga Siapkan kamera anda Siapkan kamera anda Dan anda bisa masuk dari pintu sebelah utara Ya Dari kami cukup sekian Sampai jumpa Salam Lestari Terima kasih